Seorang remaja wanita asal Sumedang terpaksa harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Setelah sebelumnya secara tidak sengaja menelan jarum pentul saat tengah membetulkan posisi kerudungnya. Petugas medis Rumah Sakit Hasan Sadikin berencana melakukan langkah bronkoskopi dan ekstraktor guna mengangkat jarum pentul yang kini bersarang di dalam bronkus atau paru-paru remaja wanita tersebut. Anissa Salim, remaja berusia 14 tahun ini dirawat di Ruang Kemuning, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung karena secara tidak sengaja menelan jarum pentul. Peristiwa naas itu terjadi saat siswi kelas 3 SMPN Ranca Kalong tersebut hendak memasang hijab di pelataran sekolah. Jarum pentul yang ia gunakan ia gigit. Tanpa diduga sebelumnya tubuh Anissa terdorong oleh salah seorang rekannya yang mengakibatkan jarum pentul tanpa sengaja tertelan Anissa. Sementara usai menjalani pemeriksaan, rencananya tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin yang terdiri dari dokter ahli bedah THT, bedah torak, serta anestesi akan mengoperasi mengambil jarum pentul yang kini bersarang di bagian bronkus atau cabang tenggorokan bagian kiri. Meski memiliki tingkat keberhasilan antara 80 hingga 90 persen, tetap ada resiko berkurangnya oksigen serta peradangan di jalan nafas. Dalam hal ini karena dia masuk ke saluran nafas, jadi perlu penanganan yang khusus. Dalam hal ini kita sudah menyiapkan tindakan untuk bronkoskopi dan bila diperlukan adalah tindakan torakotomi membuka rongga dada. Tapi mudah-mudahan bisa diambil dengan tindakan bronkoskopi. Rencananya pengangkatan jarum pentul dari tubuh Anissa akan digelar tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin pada kamis mendata. Freddy Bangun, Bandung.